Baiklah, guru datang. Tidak peduli seberapa sakitnya dirimu, kamu bisa menyembuhkanmu. Chen Jiu sangat tidak sopan dan penuh percaya diri. Guru, apakah kamu tidak keberatan melakukan itu hari ini? Zhao Yan berkata dengan marah. Mengapa kamu pikir guru itu kotor? Chen Jiu langsung tampak tidak senang. Tidak, aku kotor. Zhao Yan berkata dengan malu. Apakah kamu kotor? Apakah kamu berselingkuh dengan orang lain? Chen Jiu berkata dengan heran. Apa yang berselingkuh, yang lain tidak? Zhao Yan memarahi berulang kali. Apa yang kamu kotor? Lihat dirimu sendiri. Itu murni dan bersih. Aku tidak tahu seberapa lesatnya itu. Bagaimanapun, membuangnya adalah pemborosan. Mengapa kamu tidak membiarkan guru makan enak? Chen Jiu berkata dengan tidak sopan, tidak malu dengan hal-hal seperti itu. Sebenarnya, ini bukan selera Chen Jiu-shong, tetapi sejak manusia melampaui tanah suci, esensi tubuh telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi, terutama tempat terbaik. Zi seperti mata air yang manis, yang dikagumi dan dicintai oleh banyak orang. Mulut penuh, Chen Jiu, apakah kamu tidak mentraktirku? Zhao Yan tidak dapat menahan diri untuk tidak curiga. Anak laki-laki itu benar-benar menipu urusan publik untuk keuntungan pribadi. Yah, guru secara alami fokus pada perawatan, tetapi guru tidak memumut biaya perawatan. Kamu tidak dapat membiarkan guru mendapatkan keuntungan apapun. Chen Jiu berkata dengan canggung. Kamu, kamu sangat buruk. Zhao Yan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh. Teman sekelas Zhao Yan, jika kamu tidak sakit, guru tidak akan menyembuhkanmu. Kalau begitu biarkan kamu meletakkan tas di bawahmu dan menaruhnya di sekitar, asalkan kamu tidak takut dengan lelucon saudara perempuanmu. Chen Jiu menggertak lagi. Guru, tentu saja aku ingin menyembuhkan Zhao Yan. Dia takut ketika mendengar tas itu. Tutut, teman sekelas Zhao Yan, kamu benar-benar sakit. Chen Jiu kemudian mengingatkannya dengan serius. Guru, jangan lakukan ini. Iya. Bisakah aku sembuh dari penyakit ini? Zhao Yan sangat malu sehingga dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Itu tidak selalu menjadi jalan. Kapan ini akan berakhir? Semuanya baik-baik saja dari hari ke hari. Jika adikku mengetahuinya untuk waktu yang lama, apakah kamu ingin menemui seseorang? Jika kamu ingin mencabutnya, itu bukan tidak mungkin, tetapi itu mungkin membuatmu sedikit malu, jadi sangat sulit bagiku untuk membuat keputusan. Chen Jiu terjerat lagi. Apa yang bisa aku lakukan? Selama aku dapat mencabut akarnya, aku dapat menanggungnya. Zhao Yan sangat khawatir. Jangan bicara terlalu keras. Biarkan aku mengatakan yang sebenarnya. Guru memiliki jarum dewa laut di sini. Hanya dengan itu kamu dapat memperbaiki lautmu dan membuatnya tidak lagi terbalik sesuka hati. Apakah kamu mengerti? Chen Jiu berkata dengan senyum buruk di wajahnya. Jarum dewa laut yang sudah diperbaiki. Apa itu? Zhao Yan baru saja memulai dan benar-benar tidak mengerti. Selama dia memperbaiki jarum dewa lautnya ke lautnya, Chen Jiu percaya bahwa dia bisa menaklukkan wanita manapun dan membuat semua menteri mereka patuh padanya dan tidak akan pernah membuat gelombang lagi. Zhao Yan, kamu tidak hanya memiliki hati yang cantik, tetapi juga orang-orangmu lebih cantik, tetapi ini bukanlah yang terpenting. Yang terpenting adalah kamu sangat disukai. Bersamamu hanyalah kenyamanan yang istimewa. Chen Jiu membanggakan tanpa pelit untuk membuat pihak lain melonggarkan pembelaannya. Eh, Chen Jiu, ah, pergilah. Selama menikmati kesenangan, Zhao Yan tampaknya merasakan sakit. Dia tiba-tiba terbangun, mendorong Chen Jiu menjauh, dan akhirnya menyelamatkan krisisnya. Dia menatapnya dengan kebencian, penuh ketidakpuasan. Aku, aku minta maaf, Zhao Yan. Aku tidak bisa menahannya. Kamu sangat cantik. Chen Jiu melihatnya dan meminta maaf. Chen Jiu, kamu sangat menginginkanku. Kamu pikir aku ini siapa? Apakah aku mengatakan aku menyukaimu? Apakah kamu terlalu berlebihan? Zhao Yan Li mulai memarahi. 932. Kamu pasienku? Aku hanya ingin mengobatimu. Chen Jiu menjelaskan, yang hampir membuat Zhao Yan marah. Tetapi dia kemudian buru-buru berkata, kamu adalah wanita yang aku suka. Aku ingin menikahimu, memiliki satu sama lain dan menjadi pasangan terdekat. Kamu, bukankah kalian semua punya cengkeh? Bagaimana bisa kamu setengah hati? Zhao Yan bertanya dengan marah. Lailak adalah lailak. Kamu adalah kamu. Aku menyukaimu. Apakah itu tidak menghalangi apapun? Chen Jiu penuh dengan kebenaran. Faktanya, ini masalahnya. Poligami diperbolehkan di surga dan di bumi. Adalah normal bagi setiap pria yang sukses untuk memiliki lebih dari satu istri. Ham, apa prestasimu sekarang? Kamu hanya ingin menikahi begitu banyak istri. Jika kamu berkuasa di masa depan, kamu masih bisa mendapatkannya. Zhao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Teman sekelas Zhao Yan, apakah kamu berani meremehkanku? Atau mari kita bersaing dan melihat siapa yang berkuasa? Chen Jiu tiba-tiba memprovokasi. Apa, kamu berani bersaing denganku di tiga alam karena satu-satunya lingkungan alamimu? Apakah kamu bercanda? Zhao Yan cukup terkejut. Tentu saja, tetapi karena kompetisi sudah berakhir, bukankah cantik jika tidak memiliki sedikit warna? Chen Jiu segera berkata, bagaimana jika kamu kalah? Aku, aku tidak bisa kalah. Selain itu, jika aku benar-benar kalah, aku akan memberimu kecantikan. Apakah tidak apa-apa? Melihat benda yang kuat itu, Zhao Yan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Seolah-olah dia haus, dia mengajukan taruhan yang memalukan. Eh, teman sekelas Zhao Yan, apakah kamu yakin tidak bercanda? Chen Jiu bersemangat dan segera menjadi sangat bersemangat. Kata-kataku wajar saja, bagaimana jika kamu kalah? Zhao Yan segera bertanya, bagaimana kalau aku memberimu kecantikan saat aku kalah? Chen Jiu berkata tanpa rasa malu. Apa, lalu mengapa kamu mengambil keuntungan dari menang atau kalah? Zhao Yan sangat tidak senang. Apa yang kamu katakan? Chen Jiu memberikan inisiatif kepada Zhao Yan. Lupakan saja, mari kita lakukan dulu. Aku tidak percaya kamu benar-benar bisa mengalahkanku. Pergi dan pergilah ke ruang durobet bersamaku dan bertarunglah melawanku. Zhao Yan membawa Chen Jiu dan memasuki ruang perampokan di pavilion yang menakjubkan bersama-sama. Sebagai peri, apa yang telah digunakan untuk tujuan khusus adalah untuk mendapatkan roh khusus. Di ruang perampokan ini, semua organ kunci dikuasai oleh tuannya, siapa yang akan membawa masuk dan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Zhao Yanlah yang memiliki keputusan akhir. Chen Jiu, apakah kamu yakin ingin melawanku? Aku sangat kuat. Keduanya berdiri diam, dan Zhao Yan menatap Chen Jiu untuk terakhir kalinya. Ayo, teman sekelas Zhao Yan, selesaikan pertarungan dengan cepat. Aku menunggu untuk menikmati layananmu. Chen Jiu Yi meluruskan pinggangnya dan tampak jahat. Dia tidak pantas untuk dipukuli. Dasar bajingan, cari pertarungan. Zhao Yan sangat marah. Saat dia menembak, sikap sang dewi tidak menunjukkan keraguan. Boom, sebuah pedang lahir dari langit dan bumi. Seperti senjata dewa pencipta, pedang itu dipotong dengan pedang, menyegel langit dan mengunci bumi, menekan lima elemen langit dan bumi, dan tidak ada kelahiran Yin dan Yang. Chen Jiu, ini adalah cara kita membentuk Tuhan. Kita dapat membuat rajurit sihir dengan tangan kosong, menerima mantra, menciptakan dunia dan melawan langit dan bumi sendirian. Zhao Yan Ming menunjukkan bahwa ada ruang untuk gerakan ini. Tebasannya sangat lambat, dan mengingatkan Chen Jiu tentang makna mendalam dari gerakan itu. Teman sekelas Zhao Yan, jangan terlalu meremehkan guru. Senjata alam yang ganas, 10.000 kali kekuatan tempur, meletus. Chen Jiu tersenyum dan mengangkat senjata, melintasi matahari dan bulan, menembus langit dan bumi. Dengan kekuatan yang tak tertandingi, dia tiba-tiba mengklik pedang Zhao Yan dan mendorongnya kembali. Apa? 10.000 kali kekuatan tempur? Apakah kamu benar atau salah? Zhao Yan juga tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Bahkan jika dia memiliki senjata amarah keberuntungan, tampaknya terlalu jahat untuk mengeluarkan kekuatan tempur 10.000 kali lipat. Tentu saja itu benar, teman sekelas Zhao Yan. Jangan lupa, aku adalah putra dewa sekarang. Chen Jiu mengakui dengan penuh kemenangan. Yah, aku meremehkanmu, tetapi jangan lupa bahwa kamu tidak hanya dapat mengeluarkan kekuatan, tetapi aku juga bisa. Zhao Yan menganggup dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bermartabat. Dia membuka tangannya dan menghancurkan pedangnya. Apa? Teman sekelas Zhao Yan, apakah kamu akan mengakui kekalahan? Ayo, aku menunggumu. Chen Jiu-Yi memikirkan kesediaan Zhao Yan yang cantik untuk berlutut di depannya, belum lagi betapa lancarnya. Itu cepat. 934. Ternak, hiduplah, rubah surgawi beregenerasi, dan dunia akan terganggu. Zhao Yan melotot. Itu seperti ledakan vitalitas. Rubah surgawi yang sangat realistis menggantikan Zhao Yan dan membungkusnya. Zee, mata Tianhu bersinar dengan cahaya hijau, yang akan menembus hati semua orang dan wawasan tentang semua dosa. Bahkan Chen Jiu tidak bisa menahan perasaan sedikit dingin di bawah matanya. Chen Jiu, besiaplah untuk bertemu dengan lima bentuk Tianhuku. Kata Tianhu, menggertakkan giginya dan menepuk telapak tangannya. Tianlang tau-tau. Boom, awan langit terbalik, dan gelombang magis, lengket dan tebal yang jahat, membalikkan dunia, menenggelamkan daratan dan menghancurkan dunia. 30 ribu kali kekuatan tempur, membelah langit dan membelah bumi. Chen Jiu meledak lagi dan menembakkan 30 ribu kali kekuatan tempur, yang akan menghancurkan semua ruang, kering dan membusuk, dan menghancurkan gelombang. Kamu, dia menatap dengan kaget, dan Tianhu mengambil telapak tangan lagi. Sembilan hari lagi dari api, bakar dunia dan hancurkan alam semesta. Memanggang, adalah jenis api khusus lainnya, yang seolah-olah terpisah satu sama lain. Ia membakar semua orang dan memurnikan langit. 50 ribu kali kekuatan tempur, atur ulang gunung dan sungai. Chen Jiu menghadapi api yang kuat, yang merupakan sapuan datar, menyebabkan kekuatan penghancur yang lebih kuat. Secara samar-samar, gunung dan sungai hancur, dan gunung dan sungai baru disortir olehnya. Kekuatan tempur melawan langit hingga sejauh mewujudkan penglihatan. Boom! Seperti yang diharapkan, api Jiu Tian Li yang kuat juga padam. Api atas dan bawah dipisahkan, dan mereka padam satu demi satu. Sangat kuat, tetapi kemampuanku lebih dari itu. Zhao Yan menjelma sebagai Tianhu. Tiba-tiba, tarinya terbuka, dan dia menelan Chen Jiu. Terima dunia, perbaiki kekacauan. Boom! Di dalam perutian Hu, seperti lubang hitam, ia memurnikan dan menghancurkan segalanya, mengubah semua materi menjadi vitalitas yang kacau, yang sangat kuat. Hancurkan kekacauan dan lihatlah langit, dan ciptakan era baru, 80 ribu kali lipat kekuatan tempur. Chen Jiu tidak mundur tetapi memasuki lubang hitam yang kacau. Itu seperti matahari ilahi, melesat ratusan juta mil, memecah lubang hitam dan menerangi alam semesta. Dasar bocah, kau benar-benar angka yang aneh. Terimalah jurusku, ujilah dunia dan bingungkan orang-orang. Tampaknya sedikit malu, tetapi Zhao Yan masih memainkan jurus keempatnya dalam upaya untuk menaklukkan Chen Jiu. Zizi, kaca berwarna cemerlang itu berubah. Di antara langit dan bumi, ada banyak wanita yang menawan, cantik, dan menakjubkan. Wanita-wanita ini berkulit putih dan cerah, mengenakan pakaian sutra berwarna. Jika mereka tersembunyi dan setengah terbuka, itu adalah angin dan cinta tertinggi. Angin harum bertiup perlahan. Para wanita ini menari-nari di sekitar tubuh Chen Jiu satu per satu. Mereka sangat provokatif dan lucu. Mereka terpesona oleh yang lain. Tutut, sungguh sosok yang cantik dan temperamen yang luar biasa. Zhao Yan, jika guru menebak dengan benar, mereka adalah avatarmu yang luar biasa. Chen Jiu Yih tidak dapat menahan godaan sambil menghargai keindahan banyak peri. Ham, dasar anjing hutan besar, aku akan berurusan denganmu. Kamu iblis. Jika kamu tidak segera mengambil tindakan pencegahan, kamu tidak tahu bagaimana cara mati dalam sekejap. Zhao Yan marah dan mengingatkannya dengan sangat marah. Bunga peoni mengalir, hantu juga mengalir. Mengalir, cantik, guru datang. Penampilan Chen Jiwoo membuat Zhaoyan menundukkan matanya dan hampir mati karena malu di tempat. Di hadapan kail dan timah dari banyak wanita rubah, Chen Jiwoo tampaknya tidak menyadarinya. Dia membuka lengannya dan bergegas ke arah mereka sekaligus. Cantik, kemari dan biarkan guru memeluk. Aduh, petugas, kamu sangat jahat. Gadis rubah itu tampaknya sadar. Salah satu dari mereka dipeluk oleh Chen Jiwoo, dan bahkan melemparkan jiao ke dalam pelukannya dan memohon untuk patuh. Benarkah? Apa yang salah denganku? Pejabat, masih di belakang. Chen Jiwoo menatap wanita rubah itu dan tersenyum jahat. Tangan besar itu bahkan lebih tidak sopan. Dasar penjahat, kau akan menderita nanti. Zhaoyan, yang tampaknya bisa merasakan di dalam hati dan bersembunyi di kegelapan, malu dan gatel. Pejabat, dan kami, kami juga ingin. Untuk sementara waktu, banyak wanita rubah bergegas ke Chen Jiwoo. Pada saat memohon, tangan Gyo kecil itu mengusap hatinya. Bagus, bagus, semuanya ada, semuanya ada. Hari ini kita akan bertarung 30 ribu ronde dan menikmati orang-orang. Loon, meskipun kita tahu itu palsu, ini seperti hal yang nyata, yang benar-benar membuat Chen Jiwoo terpesona. Bagaimanapun, itu palsu, dan itu hanya inkarnasi Zhaoyan. Mengapa kamu tidak memanjakan diri sendiri sekali dan jatuh sekali? Kenyataannya, ada belenggu moral, dan kode etik mengikat Chen Jiwoo, sehingga dia tidak akan menjalin hubungan dengan wanita dengan santai. Sekarang ini hanya ilusi, dan dia tidak memiliki banyak keraguan. Dia seorang pria, hatinya adalah angin. Aliran, Chen Jiwoo melepaskan dirinya sendiri. Dia bertarung dengan banyak wanita rubah, mengambil keuntungan yang tak terhitung jumlahnya dan menikmati kesenangan tertinggi. Hewan, kehidupan, ini adalah hewan sungguhan. Kehidupan, Zhaoyan menatap dan semakin membencinya. Kaki kipas itu juga tanpa sadar terjepit dan malu. Zhaoyan, aku datang, kata Chen Jiwoo dengan tidak sopan. Dia melepaskan semuanya dan benar-benar bergegas untuk bertarung. Chen Jiwoo, bajingan, mengapa kamu memanggil namaku? Apakah aku tipe wanita kotor? Zhaoyan membencinya. Dia menggertakkan giginya dan sangat tidak puas. Waktu terus berjalan, di dunia wanita rubah, waktu berlalu sangat cepat. Suatu hari di luar, mungkin ada satu tahun di dalamnya. Ini adalah aturan khusus dan rahasia keterampilan unik Zhaoyan. Terjebak oleh wanita rubah, dia tidak ingin bangun untuk waktu yang lama. Tidak peduli seberapa kuat seorang pria, dia harus menyerap semua esensinya. Yuan oleh wanita rubah, dan akhirnya mati dalam formasi. Tentu saja, ini adalah trik yang sangat efektif untuk orang lain. Ketika Chen Jiwoo datang ke sini, Zhaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak memiliki beberapa keraguan. Papa, melihat ke dalam, perang yang sengit, Chen Jiwoo yang besar, akan menaklukkan hukumnya sendiri dan wanita rubah. Aturan menjadi wanita rubah, meskipun bukan manusia, tetapi juga memiliki beberapa karakteristik manusia. Vitalitas hukum yang kuat tidak menghilangkan kekuatan Chen Jiwoo, tetapi kembali ke sumbernya, menjadi sumber yang paling murni, melengkapi tubuhnya dan membuatnya tampak lebih kuat. Pejabat, orang-orang juga menginginkan, wanita rubah secara alami menawan. Bingung, ketika para suster menghilang, mereka acuh-ta'acuh. Nengat berkibar ke api dan melompat ke Chen Jiwoo, bersama dengan perangnya yang sebenarnya. Menurut senjata ajaib, langit dan bumi ditentukan. Namun, senjata ajaib ini sangat tidak biasa. Hal itu membuat wajah Zhaoyan sering memerah, dan kaki gioknya yang ramping terkulai erat. Dia tidak berani bersantai sama sekali. Sudah cukup, kalian pria dan wanita anjing, apakah kalian belum selesai? Zhaoyan akhirnya tidak tahan lagi. Dengan amarahnya, para wanita rubah meledak satu demi satu, yang membuat Chen Jiwoo dalam serangan itu tidak memiliki tujuan untuk sementara waktu. Dia bekerja di sana dengan sangat keras. 936. Yaner, maafkan aku, seharusnya aku tidak bersikap kasar dan kasar padamu tadi, tapi aku tulus padamu. Menghadapi tatapan mata Zhaoyan yang terus-menerus menyalahkan, Chen Jiwoo meminta maaf dengan malu. Apa, maksudmu kau menganggap mereka sebagai aku? Zhaoyan menatap, yang membuatnya ingin memarahi Chen Jiwoo karena tidak memiliki moralitas dan mempermainkan wanita. Kalau tidak, bukankah itu berarti kau wanita yang biasa-biasa saja? Iya, kalau tidak, bahkan jika peri datang kepadaku, aku tidak akan melihat mereka. Chen Jiwoo segera bersumpah, tetapi kamu Zhaoyan berbeda. Hatiku penuh dengan cinta padamu. Selama kau melepaskan sinyal kepadaku, aku tidak tahan dengan segera dan tidak bisa melepaskan diri. Mulut yang malang, menurut apa yang kau katakan, bukankah aku menjadi rubah dan roh rubah? Zhaoyan tidak tahu apakah harus senang atau marah. Bahkan jika kau rubah dan berang-berang, aku menyukaimu. Chen Jiwoo sangat gigih. Hem, jangan bicara omong kosong. Jangan cepat-cepat berpakaian. Zhaoyan tidak mau mendengarkan kata-kata pria itu. Jangan percaya mereka. Jangan pakai dulu. Pokoknya, kamu harus melepasnya nanti. Betapa merepotkannya memakainya dan melepasnya. Chen Jiwoo berkata dengan acuh tak acuh, momong-momong, kamu belum pernah melihatnya sebelumnya. Apa malunya? Kamu, kamu maniak yang kejam dan terbuka. Ambil langkah itu. Lihat langkah kelimaku. Kebijaksanaan agung seperti orang bodoh. Zhaoyan sangat marah. Rubah langit berubah lagi. Tiba-tiba, bintang itu berubah. Seperti langit berbintang yang nyata, Chen Jiwoo sepenuhnya diselimuti olehnya. Apa langkah ini? Chen Jiwoo tidak bisa menahan diri untuk tidak waspada dan merasakan tekanan berat. Orang bijak yang agung dapat menghitung langit dan bumi dan menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk membunuh lawannya. Chen Jiwoo, langkah terakhirku adalah mengalahkanmu sepenuhnya dengan kekuatan langit dan bumi. Suara Zhaoyan keras dan kuat, menyebar dari ratusan juta mil di langit. Wah, wah, meteorit, hujan api, bencana besar jatuh dari langit, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya jatuh, dan bintang-bintang menghilang dan membusuk. Ini adalah semacam serangan kiamat dan pemusnahan. Kekuatan tempur seratus ribu kali lipat, kekacauan beregenerasi. Chen Jiwoo tidak mengabaikannya. Dia melepaskan satu tembakan pada satu waktu. Itu, Mengi, setiap tembakan dapat menghancurkan sebuah planet dan membuatnya meledak dalam kehampaan, sangat kuat. Ubah bintang-bintang, ciptakan kembali alam semesta dan hancurkan untukku. Zhaoyan memarahi lagi. Di langit, ada bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya bersinar. Mereka jatuh dengan rapat, membuat kulit kepala orang mati rasa. Begitu banyak, Chen Jiwoo juga tiba-tiba berbicara dan tidak berani mengabaikannya. Tembakan senjatanya yang terus-menerus membuat dunia kacau dan berkabut, seolah-olah dia kembali ke era kekacauan kuno, tidak ada gunanya, Chen Jiwoo. Sejujurnya, aku mempelajari sembilan mantra dan menggabungkannya dengan keterampilan rubah surgawi untuk membunuh dunia. Tidak ada lawan yang selevel denganmu. Kau dua level lebih rendah dariku, dan mustahil untuk dilawan. Zhaoyan tiba-tiba muncul, menjadi sombong dan berteriak, jangan anggap namaku peri yang menakjubkan itu sia-sia, dan jangan anggap aku wanita yang tidak tahu malu yang membiarkanmu menghitung sesuka hati. Zhaoyan, aku benar-benar semakin menyukaimu. Chen Jiwoo berkata dengan senyum jahat, semakin mulia dirimu, semakin aku berharap kau akan berlutut di hadapanku dan melayaniku nanti. Kau, dasar anjing hutan, pergilah ke neraka, ledakan debu bintang. Zhaoyan sangat marah. Dia meluncurkan ratusan juta bintang lagi, membiarkannya meledak pada saat yang sama, menembakkan sinar kehancuran yang tak berujung, dan menyebarkan semuanya ke Chen Jiwoo. Haha, ular ciptaan Tuhan menelan langit dan melahap bumi, dan semuanya menelan. Chen Jiwoo tertawa liar, tak kenal takut dan dengan mengesankan menembakkan seekor ular purba. Raungan, ular kuno itu membuka mulutnya dan menelan langit dan bumi. Keagungannya adalah para dewa turun ke bumi dan membenci segalanya. Raungan, betapa tingginya rentian, seberapa dalam tanah, dan berapa banyak bintang yang ada, tetapi ketika dia datang ke ular itu, dia benar-benar rentan. Dengan mulutnya terbuka, seluruh dunia menjadi sunyi. Jurus pembunuh kelima Zhaoyan benar-benar hancur, dan mereka berdua kembali ke ruang penyeberangan lagi. Ular yang beruntung, ini, jurus pembunuh Kusi. Kenapa kau, tidak? Bahkan jurus pembunuh Kusi tidak mungkin sekuat itu. Ular apa ini? Zhaoyan takut dan menatap ular besar seperti naga, dan jantungnya berdebar kencang. Itu hanya ular. Itu bukan masalah besar. Jika aku mau, aku bisa menangkap serangan apapun. Chen Jiu berkata dengan arogan dan berteriak, kuda itu melangkah di langit dan mengubah kuda langit. Boom! Begitu tubuh ular itu berubah, tiba-tiba menjadi kuda dewa yang tak terkalahkan, menginjak orang-orang biasa dan kuil. Kekuatannya tak terbatas. Kenapa? Apa yang terjadi? Zhaoyan bahkan lebih terkejut. Teman sekelas Zhaoyan, apakah kamu bersedia mengakui kekalahan sekarang? Kamu tidak memiliki keuntungan di hadapanku. Chen Jiu tersenyum dan menunggu pihak lain untuk mengakui kekalahan. Tidak, bahkan jika kamu bisa berubah menjadi ular langit Tianma yang kuat, aku tidak akan kalah. Zhaoyan masih gigih dan tidak ingin dipandang rendah. Kalau begitu, mari kita bertarung dan kuda itu akan menginjak langit dan bumi. Chen Jiu tidak mengatakan apa-apa. Dia menunggangi kuda surgawi dan melangkah di udara. Boom! Langit dan bumi hancur dan langit dan bumi terbalik. Zhaoyan Chang mendesaknya untuk menghadapinya, tetapi dia juga melangkah keluar ribuan mil dengan satu kaki. Elang Goshaok melawan kelinci. Chen Jiu minum lagi. Tianma tiba-tiba berubah menjadi elang dewa. Mata dingin yang tajam menatap jantung Zhaoyan. His! Rubah surgawi dikalahkan. Elang itu menangkap sepotong daging dan terluka parah. Fenomena surgawi mencabut pohon, tak tertandingi. Tepat saat Zhaoyan bersiap untuk melawan, elang Goshaok berubah lagi, secara mengesankan berubah menjadi gajah raksasa. Itu adalah gulungan hidung panjang, menggulung rubah surgawi dan jatuh dengan keras ke tanah, pusing, tulang dan daging patah. Harimau turun gunung, raja hutan. Chen Jiu minum lagi. Gajah raksasa itu menjadi harimau. Itu mencabik-cabik rubah langit di antara gigitan, memperlihatkan Zhaoyan yang gemetar di antara mereka. Sekarang, Zhaoyan mengerti bahwa Chen Jiu tidak hanya kuat, tetapi juga cukup kuat untuk membuatnya kagum. Dia tidak dapat menghadapi satupun dari binatang surgawi itu. Di bawah perubahan yang konstan, dia tidak dapat bereaksi sama sekali. Dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Bagaimana kabarmu, Zhaoyan? Apakah kamu yakin untuk kalah? Dia menunggangi harimau itu dan berputar-putar di sekitar Zhaoyan, seolah-olah dia adalah mangsanya. Orang-orang dan harimau itu penuh dengan keserakahan. Apa tipuanmu? Mengapa aku tidak pernah mendengarnya? Zhaoyan menatap Chen Jiu, sangat terkejut. Tidak ada salahnya memberitahumu. Itu hanya sedikit kekuatan ketika mantra-nya mencapai ekstrim. Itu bukan masalah besar, Chen Jiu berkata tanpa menyembunyikan lebih lanjut. Tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Kamu telah mencapai tingkat kultivasi seperti itu. Zhaoyan tiba-tiba menundukkan kepalanya karena terkejut dan berkata, Aku mengaku kalah. Aku bukan lawanmu. Baiklah, aku ingin tahu apakah kamu bersedia memenuhi janjimu. Chen Jiu dengan tegas bertanya lagi. Kehidupan bahagia adik laki-laki itu bergantung padanya. 937. Aku menghadapi permintaan Chen Jiu yang tamat, wajah Zhaoyan sangat malu, dan dia sedikit tidak mampu menghadapinya. Dia bahkan lebih malu memikirkan apa yang akan terjadi. Zhaoyan, kamu tidak bisa bicara, bukan. Chen Jiu menunggangi harimau yang ganas, seperti tuan tanah yang jahat, dan mendekati Zhaoyan, membuatnya melangkah mundur tanpa sadar dan sedikit takut. Aku, kenapa kamu tidak turun dulu? Karena aku, Zhaoyan, sudah mengakui kekalahan, tentu saja aku tidak akan melawanmu lagi. Kenapa kamu selalu menungganginya? Zhaoyan menatap Chen Jiu, yang sedang menunggangi harimau di depannya. Weian suci dan kuat, seperti para dewa di dunia, dan hatinya tidak bisa menahan sedikit pun tergerak. Ketika pria ini bertarung, temperamen ini sangat dingin, yang membuatnya semakin menyukainya. Kamu benar, kecantikan ada di depan, apa yang bisa ditunggangi? Chen Jiu tersenyum buruk, itu adalah klip kaki ganda. Dia melompat turun dari harimau, menghentakkan kakinya ke arah Zhaoyan dan bertanya, apa maksudmu? Dasar penjahat, kenapa kau belum menutupinya? Aku tidak akan melepaskanmu. Zhaoyan menatap Chen Jiu dengan malu. Teman sekelas Zhaoyan, apakah kau bersedia menepati janjimu? Chen Jiu tidak mengerti. Dia berteriak pada harimau itu lagi, mengguncang bumi. Kau, jangan menakutiku di sana. Aku tidak takut. Chen Jiu, aku bilang, aku tidak melepaskanmu. Kau mengerti. Zhaoyan melotot ke arahku dan mengulurkan tangannya yang seperti batu biok. Hal yang baik dimulai. Berlututlah, berlututlah dan bersikaplah lebih nyaman. Chen Jiu mengingatkannya dengan ramah dan tidak sabar. Kau, kau tidak bisa menghinaku seperti itu. Zhaoyan tentu saja tidak setuju pada awalnya. Kau telah melakukan ini untukku. Apa lagi yang perlu dipermalukan? Chen Jiu memutar matanya dan tidak mengerti wanita-wanita ini. Mengapa mereka begitu pendiam? Namun, karena wanita terkadang malu-malu, mereka membuat orang merasa lebih cantik dan menarik. Zhaoyan malu. Dia tidak bisa menahan amarah dan keanehannya, jangan bangga. Alasan mengapa aku melakukan ini untukmu hanya karena aku kalah taruhan. Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan mempermainkanmu sesuka hati di masa depan? Aku tidak mengatakan itu, tetapi jika kamu ingin menjadi wanitaku, aku secara alami menerimanya. Chen Jiu kemudian berkata dengan menunjukkan kekuatannya, lihatlah harimau itu. Kekuatan tempurku sangat kuat sekarang. Bukankah itu cukup untuk menandingimu? Raungan, itu sangat kooperatif. Harimau itu meraung di belakang Chen Jiu, mengguncang keempat kutub dari delapan gurun, menyebabkan kekacauan menyembur dan alam semesta menghilang. Pada akhirnya, itu sangat kuat. Ini, Zhao Yan menatap harimau itu, seolah-olah dia bisa meramalkan masa depan pria ini. Untuk sementara waktu, posisinya di hatinya lebih penting. Sosok itu tinggi, kuat, dan penuh dengan temperamen suci yang tak tertandingi. Tampaknya mendekatinya adalah berkah yang tak terlukiskan, daripada dimanfaatkan. Bahkan membuat Zhao Yan merasa bangga di dalam hatinya. Ia, tidak lagi malu dan tidak mampu menghadapinya, tetapi merasa bahwa melayaninya adalah berkah tertinggi, yang membuat orang berbondong-bondong mendatanginya dan tidak sabar. Putra Dewa, yang terlahir mulia, hanyalah perwujudan para Dewa. Semua makhluk di hadapan mereka akan merasa rendah diri terhadapnya dan bisa mendapatkan kesempatan untuk mendekatinya. Itu adalah berkah dan kita tidak sabar menantikannya. Apa, Zhao Yan? Apakah menurutmu aku tidak pantas untukmu? Chen Jiu bertanya lagi, itu seperti bel yang keras, yang secara langsung mengejutkan hati Zhao Yan dan mengejutkannya. Dalam hatinya, dia ingin berjanji untuk turun dan segera merangkak di depan pria itu dan membiarkannya merusaknya, tetapi Zhao Yan juga sombong di dalam hatinya. Nomor gennya yang berjumlah 70 juta tidak akan semudah itu ditundukkan di depan seorang pria, jadi dia membuka mulutnya dan menolak, aku tidak berani memberitahumu. Kalau tidak, aku tidak tahu bagaimana cara mati di masa depan. Kematian, bagaimana aku bisa mati? Chen Jiu memarahiku selama sembilan hari. Aku ditakdirkan untuk menjadi sombong di hadapan para Dewa dan mendominasi dunia. Siapa yang berani membunuhku? Siapa yang bisa membunuhku? Chen Jiu sangat bersemangat dan berani melawan para Dewa. Dasar bodoh, orang-orang tidak tahan dengan kebaikannya, apakah kau mengerti? Zhao Yan menatapnya dengan tatapan marah. 938 Yah, dasar bajingan, bagaimana mungkin kau bisa sekuat itu? Zhao Yan akhirnya menatap lagi, sangat tidak puas. Zhao Yan, kemampuan guru itu kuat, kau tahu. Apa kau ingin melakukannya lagi? Chen Jiu enggan menyerah dan ingin kembali pada mimpi lamanya. Kentut dan ingin mendukung orang lain. Zhao Yan tampak marah. Dia berdiri dengan marah dan memperingatkan, kau tidak boleh menyebutkan hal-hal hari ini kepada siapapun, terutama cengkeh, mengerti. Aku mengerti bahwa ini adalah rahasia di antara kita. Tentu saja, aku tidak akan mengatakannya. Chen Jiu segera menganggup dengan sungguh-sungguh. Hampir sama, kau pergi dulu. Zhao Yan melambaikan tangannya dan mulai mengantar para tamu. Pergi, penyakitmu belum sembuh. Chen Jiu enggan. Jangan pikirkan itu, orang-orang tidak tahan melihatmu begitu besar. Zhao Yan berkata dengan marah. Aku bisa menahannya, yang atas bisa menahannya, dan yang bawah bahkan lebih bisa menahannya. Chen Jiu dengan cepat menjelaskan. Kamu mau pergi atau tidak? Kalau kamu tidak pergi, orang-orang tidak akan mengizinkanmu mengobati penyakitmu di masa mendatang. Zhao Yan menghentakkan kakinya dengan marah dan sangat malu hingga dia hampir mati. Baiklah, aku akan pergi, aku akan pergi, dan aku akan kembali untuk mengobatimu saat aku punya waktu. Chen Jiu tahu bahwa terobosan terbesar sudah berakhir. Dia tidak terlalu khawatir, tetapi berbalik selangkah demi selangkah dan meninggalkan ruang penyeberangan. Orang mati ini, bukankah kamu bertanggung jawab atas penyakit kuda liar milik orang lain? Zhao Yan merasa malu. Dia mematahkan mulut dan bibirnya. Dia akhirnya mengendurkan kakinya yang malu dan melihat beberapa hal yang tidak dapat dijelaskan yang tidak dapat dia hadapi. Situasinya semakin buruk. Jika terus seperti ini, kamu benar-benar harus mengambil tas. Zhao Yan menggelengkan kepalanya, tidak dapat menerimanya, dia ragu-ragu dan berkata, apakah kamu benar-benar ingin mencobanya. Tetapi dalam hal itu, kepolosannya akan hancur total, dan bagaimana dia harus menjelaskannya kepada saudara perempuannya. Gelap, tujuan Chen Jiu tentu saja adalah pavilion ungu. Di sini, dia bisa menikmati tubuh dan pikiran perilailak, tetapi dia harus datang. Chen Jiu, kamu harus berpegangan erat. Kamu hanya punya waktu lebih dari dua bulan. Jika kamu tidak mengambil saudara perempuanku, hati-hati kamu akan mati di masa depan. Klof dekat dengan Chen Jiu dan khawatir padanya. Lailak, apakah kamu tidak takut aku benar-benar mati dan melemparkan saudara perempuanmu ke janda kecil? Chen Jiu tiba-tiba bercanda. Apakah kamu bersedia? Jika kamu bersedia menjatuhkan kami dan mati, apakah kamu tidak takut kami mencuri di belakangmu? Lailak tampak pucat dan berkata dengan marah. Mencuri, yah, kamu seorang klof. Suamimu belum meninggal, kamu hanya ingin mencuri. Tampaknya kamu saw kecil, barangnya sakit lagi. Chen Jiu dah kesal. Itu adalah ucapan yang kejam. Suamiku, kamu menghukumku. Aku mengatakan sesuatu yang salah. Aku bersedia menerima hukuman apapun darimu. Klof kemudian menyerah sepenuhnya. Melihat penampilannya yang lembut, halus, dan harum, hati Chen Jiu penuh dengan kesombongan, ambisi, dan lima peri keberuntungan. Cepat atau lambat, dia akan mendapatkan kalian semua dan membiarkanmu berlutut di hadapanku. Ini bukan keegoisan Chen Jiu, karena sudah menjadi sifat manusia bagi seorang pria untuk memiliki keinginan untuk merampas dan melayani seorang wanita sebelum dia mencintainya. Hei, Chen Jiu, sepertinya kamu masih memiliki wawangian di sini. Apakah kamu memiliki hubungan yang baik dengan seorang wanita di belakangku? Klof tiba-tiba bertanya, menarik Chen Jiu kembali ke kenyataan. Wangi, wawangian apa? Jangan bicara omong kosong. Aku tidak bisa memiliki wanita lain kecuali kamu. Chen Jiu secara alami dengan keras menyangkalnya. Itu bukan wanita, apakah itu mayat? Klof tidak bisa menahan diri untuk bergumam lagi. Apa? Lidah Chen Jiu segera tidak tahan. Di bawah pelayanan Klof, dia benar-benar menyerah. Malam itu, Chen Jiu menemukan bahwa dia benar-benar memiliki bayangan di tubuhnya. Ketika lelak pingsan, dia langsung tidak bisa melakukannya. Dia mendesah bahwa pekerjaan Taman Taiping benar-benar tidak dilakukan oleh orang-orang. Namun demi kebaikan, dia masih harus terus maju. Di Taman Taiping, aula pembentukan, ratusan mayat ditempatkan. Beberapa siswa memperbaikinya perlahan-lahan. Melihat mayat-mayat yang berdarah dan tidak lengkap, mereka mengerutkan kening dengan sangat enggan. Kalian para siswa, jangan malu, guru akan membantu kalian. Chen Jiusi muncul, yang seperti orang baik, penuh dengan kebaikan. Bar, Chen Jiu, ini benar-benar kamu. Aku sudah lama menunggumu. Chen Jiui muncul, dan salah satu mayat segera melompat, menunjuk untuk menatapnya, marah. Tiga kaki, kebencian dan kebencian yang tak terbatas. 939. Ya Tuhan, jangan mengepak mayat di siang bolong untuk menakut-nakuti orang, oke? Kamu sangat tidak sopan, Tuan Mayat Pengadilan. Chen Jiushen menarik diri dan tidak dapat menahan diri untuk mengeluh. Chen Jiu, apakah kamu bersalah karena menjadi pencuri? Kamu adalah sampah yang tidak populer sehingga kamu tidak dapat memperoleh penghargaan apapun. Kamu ingin mengambil pekerjaan denganku? Tidak mungkin. Mayat pengadilan itu memarahi dengan keras dan sangat tidak baik kepada Chen Jiu. Nima, aku sangat baik, bukan. Chen Jiu segera menggelengkan kepalanya, berbalik dan pergi. Jika kamu tidak ingin aku membantu, tidak apa-apa. Ada banyak guru yang ingin aku bantu. Apa? Berhenti. Mayat pengadilan itu benar-benar cemas, karena tidak mungkin baginya untuk menyelesaikan tugas memperbaiki mayat sebagai seorang guru. Berdasarkan kekuatan Chen Jiu, dia mungkin dapat menutupi semua tugas perbaikan mayat sendirian. Ketika dia melakukannya, dia bahkan tidak dapat minum seteguk sup. Apa? Apa kau sudah menemukan jawabannya? Bekerja samalah denganku. Kau tidak akan kalah, dan mereka juga tidak akan kalah. Kata Chen Jiu dengan percaya diri. Hem, Chen Jiu, jangan kira aku tidak tahu. Kau punya motif tersembunyi dengan kedok memperbaiki mayat itu. Apa niatmu? Mayat istana itu marah dengan apa yang terjadi hari itu? Lagi pula, sebagai seorang pria, ia mampu melawan Sang Dewi beberapa kali sebelumnya, tetapi sekarang ia melunak ketika melihat Sang Dewi. Bayangan psikologis ini tidak kuat, yang benar-benar membuat mayat istana itu sangat tertekan. Aku punya motif tersembunyi. Apa yang salah denganmu? Kau bilang aku punya motif tersembunyi. Chen Jiu enggan untuk bangun. Hari ini, para siswa ada di sini. Kau biarkan mereka menilai. Mengapa kau mengatakan aku punya motif tersembunyi? Kau, apakah kau tidak berani mengakui bahwa kau menjebakku dengan tipu muslihat beracun? Wajah mayat itu memerah dan tidak bisa mengatakan apa-apa. Racun macam apa yang kupakai? Kau membicarakannya. Kalau aku tidak tahu dengan jelas, aku akan cari orang lain untuk bekerja sama. Chen Jiu menatap dan mencoba pergi. Berhenti, dasar penjahat, jangan pergi. Bagaimana mungkin mayat istana membiarkan Chen Jiu pergi? Dia berubah menjadi kalajengking beracun dan menikam Chen Jiu dengan ganas, menggerogoti dunia. Ayam dewa memakan gu dan memimpin. Chen Jiu juga sederhana. Itu adalah ayam jantan besar dengan paru tajam, yang dipatuk pada kalajengking. Bang-bang, mulut ayam itu tak terkalahkan. Mengabaikan racun, ia mematuk kalajengking. Itu penuh dengan lubang. Itu mengerikan. Tiba-tiba terbuka, memperlihatkan tubuh-tubuh istana lagi. Bernapaslah, bernapaslah. Kau, bagaimana kau bisa begitu kuat? Dia menatap Chen Jiu. Mayat istana itu tidak percaya. Ham, apakah kau pikir jika aku berani menantang putra tertinggi? Aku tidak punya kemampuan apapun. Chen Jiu mencibir, matanya yang arogan dan dingin menatap mayat istana, dan udara dingin keluar. Kau, mayat istana itu benar-benar bodoh. Guru, kami pikir Anda harus bekerja sama dan memonopoli tugas perbaikan tubuh di perguruan tinggi. Bukankah itu baik untuk kami? Semua siswa merasa terhibur. Dengan langkah itu, mayat pengadilan dengan cepat menarik nafas dan berkata, Chen Jiu, saya bersedia mengundang Anda untuk bekerja sama. Bagaimana menurut Anda? Lebih baik Anda bisa mengetahuinya. Chen Jiu mengangguk sedikit, tetapi setuju dan berkata, itu masih aturan lama. Saya akan membantu Anda memperbaikinya secara gratis. Chen Jiu, saya benar-benar tidak mengerti apa yang Anda coba lakukan. Mayat pengadilan itu sedikit konyol. Dia benar-benar tidak mengerti. Menurut kultivasi Chen Jiu, tidak mungkin untuk menghitungnya. Apakah dia begitu bodoh? Membantu orang lain bekerja secara gratis. Saya mencoba untuk bersenang-senang. Saat memperbaiki tubuh, saya dapat merasakan nilai saya, dan itu sudah cukup. Oke. Chen Jiu tentu saja tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Dia membuat alasannya sesuka hati, yang merupakan kebohongan. Namun, Chen Jiu tertekan. Setelah itu, masalah itu menyebar dalam skala kecil. Semua orang mengira dia punya hobi khusus dengan mayat, tetapi citranya sangat dipermalukan. Mengerti? Mengerti. Sambil mengangguk, mayat istana itu tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk Chen Jiu secara misterius dan bertanya dengan tenang. Ada beberapa mayat wanita kemarin. Mereka sangat aneh. Apakah kamu tahu apa yang terjadi? Aneh. Bukankah perbaikanku sempurna? Chen Jiu ting menatap mayat itu dengan heran, membiarkan wajah lamanya menjadi gelap untuk beberapa saat. Namun, untuk terus menyerang balik Sang Dewi, mayat istana itu masih berani berkata, mayat-mayat wanita itu akan menggigit orang-orang di bawah. Aku digigit oleh mereka begitu aku masuk. Akhirnya, aku harus memotong penis kecilku. Apakah kamu tahu betapa sakitnya itu? Uff, Chen Jiu tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat mayat itu makan. Alih-alih menjelaskan, dia malah menasihati, Guru Ting, kalau kamu tidak bisa menemukan peri di masa depan, kenapa kamu tidak melupakan mayat itu? Kamu tahu, kalau kamu menodai mereka, kamu akan dihukum dalam kegelapan. Baiklah, begitu, terima kasih atas ajaran Tuan Chen. Mayat istana itu tiba-tiba mengerti. Dari sudut pandang kekurangan kredit di seminari, kalau dia mau mengeluarkan uang, Dewi macam apa yang tidak bisa menyerah di hadapannya dan mempermainkannya? Bagaimana mungkin? Di awal kehidupan manusia, manusia pada dasarnya baik. Secara alami, mereka tidak harus berurusan dengan mayat. Yang terpenting adalah memenuhi keinginan fisik mereka. Setelah mencapai kesepakatan, Chen Jiu berkata, Baiklah, jangan menunggu. Berikan tubuh itu padaku dan aku akan memperbaikinya untukmu. Tuan Chen, aku melakukan kesalahan kemarin. Bisakah kamu memperbaikinya? Mayat istana itu bergegas maju dan mengatakannya. Ada apa? Kalian pindahkan saja semua mayat itu untukku, dan aku sudah memperbaikinya untukmu. Aku akan bisa menemukan perabotan yang kalian inginkan. Chen Jiu menggelengkan kepalanya dan berkata, Orang mati itu besar dan perhatikan kedamaian di negeri ini. Orang-orang sudah mati, kalian tidak dapat mengubah wajah dan leluhur mereka. Kalian membuat mereka merasa tidak nyaman sepanjang hidup mereka. Tuan Chen benar. Karena Tuan Chen ingin melakukan ini, tentu saja kami mendukungnya. Mayat pengadilan itu menganggup dan segera memarahi para siswa, apa yang kalian tunggu? Cepat dorong mayat itu dan biarkan Tuan Chen memperbaikinya. Iya, para siswa memerintahkan bahwa mereka buru-buru mendorong mayat itu ke Chen Jiu untuk diperbaiki. Bang-bang, sangat mudah untuk memperbaikinya. Chen Jiu pertama-tama menguras energi, semangat, dan jiwa mereka, dan kemudian mengisi tubuh mereka dengan metode rahasia tertinggi untuk membuat mereka hidup dan abadi. Tidak seorang pun dapat melihat pikirannya, tetapi juga harus mengaguminya. Iya Tuhan, ini benar-benar Tuhan. Tuan Chen, kungfumu benar-benar lebih dari keterampilan ilahiku. Aku ingin tahu apakah kamu bisa mengajarkan satu atau dua. Mayat istana melihatnya dan tidak bisa tidak mengaguminya. Rencana terbaik keluarga adalah tidak menyebar. Chen Jiu dengan tegas menolak. Itu adalah pukulan, memperbaiki semua tubuh, dan meluruskan mata semua orang lagi. 940. Tubuhnya cerah, putih, dan indah. Ia juga peri yang sangat sempurna. Sosoknya yang anggun dapat memikat ribuan pria. Melihat warna gioknya, semua pria tanpa sadar menelan ludah. Mereka tidak mengerti apa yang tidak mereka ambil di tangan mereka. Mereka ingin naik dan bersenang-senang. Nona Chen, saya kenal peri ini. Ia adalah keluarga dewa kuno yang indah dan menurun. Mayat istana mengenalinya dan mengungkapkan identitasnya. Peri Linglong tidak setenar lima peri, tetapi ia juga peri dengan banyak pendukung. Biasanya orang ingin jangan pernah berpikir untuk melakukannya. Sayang, ternyata ia benar-benar peri yang indah. Aku ingat pernah melewatinya. Penampilannya yang sombong membuatku terus-menerus diperhatikan. Sungguh tidak terduga bahwa hari ini ia menyelinap di depanku dan membiarkanku bermain dan mendapatkan. Seorang siswa tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Hal-hal di dunia ini membentuk manusia. Alam dapat berubah. Jika Anda melepas sepatu Anda hari ini, tidak ada yang tahu apakah Anda dapat memakainya lagi besok. Peri cantik di hadapanmu adalah gambaran terbaik. Sebelum kematiannya, dia adalah peri yang dikagumi oleh ribuan orang. Dia bangga memberikan perhatian yang tak henti-hentinya kepada para pria, tetapi setelah kematiannya, dia harus menjadi merah. Dia dihargai oleh para pria. Guru Chen, peri ini benar-benar kelas atas. Mayat istana itu mengatupkan mulutnya dan berkata dengan penuh minat di wajahnya, jika kamu melewatkannya, itu sangat disayangkan dalam hidup. Tuan Ting Xi, apakah kamu lupa dengan apa yang kamu janjikan kepadaku tadi? Chen Jiu menatap dan sangat tidak puas. Tuan Chen, jika wanita lain jatuh, tetapi dia adalah peri yang cantik. Di zaman kuno, jika kamu tidak mencoba, kamu tidak akan pernah tahu betapa lembut dan lembutnya dia. Tidakkah kamu ingin menempatkannya di tubuhmu dan memanjakannya? Kamu tahu, wanita seperti itu adalah hal terbaik yang hanya bisa dinikmati oleh darah dewa di zaman kuno. Mayat istana menyarankan dengan penuh semangat, bahkan jika kamu memiliki lebih banyak penghargaan, sulit untuk mendapatkan peri seperti itu. Benarkah? Jika kau berkata begitu, bahkan jika kau tahu dia dalam bahaya, kau mungkin akan mengambil risiko. Mata Chen Jiu menatap semua orang dengan curiga. Jika kau bisa mencium Fangze, kau akan rela mati. Semua siswa terpesona oleh kecantikannya. Baiklah, kalau begitu, aku harus menyinggung peri itu. Kata-kata Chen Jiu langsung membuat semua mahasiswa bersemangat. Tuan Chen, sangat baik hati kau berjanji. Jangan khawatir, kami akan merahasiakannya jika kami membiarkanmu bermain lebih dulu. Mayat istana itu bahkan lebih bersemangat dan hampir bergegas. Peri, aku telah menyinggungmu. Datang ke periling long lagi. Chen Jiu membelai tangannya dan meraih rahasianya. Ini, adegan itu membuat mereka merasa iri dan cemburu. Mereka ingin menggantikan Chen Jiu dan tidak sabar. Perasaan halus, lembut dan dingin, meskipun tubuhnya telah berubah, temperamennya yang luar biasa dan kecantikannya yang pemalu tidak menghalangi Chen Jiu-Yi untuk terganggu dan terengah-engah. Ketika dia mendesah buah dosanya, ketika tangan besar Chen Jiu pergi, dia mengejutkan mayat-mayat istana. Dia membuka mulutnya dan menghirup udara dingin. Sekarang bolehkah aku mendandaninya? Chen Jiu berdiri di samping mayat dan bertanya sambil tersenyum. Tuan Chen, Anda, Anda terlalu kejam. Kami benar-benar meyakinkan Anda. Mayat-mayat istana harus diyakinkan, karena pada saat ini, tempat-tempat wanita yang paling indah diperi yang sangat indah semuanya ditutupi dengan gading. Mereka tidak lagi cantik, tetapi menjadi ganas dan mengerikan. Tiba-tiba, tidak ada perasaan yang baik, apalagi keinginan. Lihatlah dia, dia adalah seorang pria yang harus melunak. Angkat! Dengan cara ini, Chen Jiu dengan lancar menghilangkan keinginan orang-orang untuk menodai dan menodai tubuh lagi. Setelah dia mendandaninya, temperamennya yang cerah kembali. Selama pria tidak memiliki pikiran buruk tentangnya, mereka tidak akan menganggapnya menakutkan. Langkah Chen Jiu, meskipun berisiko, menjadi peri yang lembut, juga untuk melindungi kepolosannya di generasi mendatang. Dengan cara ini, dibawah kepemimpinan Chen Jiu, semua mayat diperbaiki. Setelah seharian sibuk, dia tidak hanya memperbaiki mayat Baiju yang awalnya diparkir, tetapi juga meminta orang untuk menarik mayat Jiu Baiju, yang sangat menakjubkan dan vulgar. Melihat hari semakin larut, Chen Jiu meregangkan pinggangnya dan berkata, Baiklah, aku akan kembali dan kembali lagi besok. Cepatlah dan bawa mayatnya kepadaku. Ah, aku tahu, aku tahu, Tuan Chen, pergilah. Sekarang menatap Chen Jiu, mayat pengadilan itu ingin sekali memanggil ayahnya. Ada ribuan mayat, berapa banyak kredit yang dimilikinya. Dia tidak ingin beristirahat. Tepat setelah Chen Jiu dikirim pergi, mayat pengadilan dan beberapa murid membagikan mayat dan mengajukan kredit. Wajah semua orang dipenuhi dengan kegembiraan. Di pavilion Lailak, Chen Jiu, yang telah mendapatkan cukup banyak nilai jasa, secara alami bahagia baik secara fisik maupun mental. Dengan kecantikan di lengannya, tangannya yang besar bahkan lebih tidak jujur. Chen Jiu, apakah kamu bertemu mayat yang luar biasa hari ini? Cengkeh segera membuat Chen Jiu gugup. Lailak, kita memiliki momen yang begitu indah. Tidak selalu menyebut mayat. Di matamu, apakah aku seorang pria yang memiliki minat khusus pada mayat? Chen Jiu memutar matanya dan tidak bisa menahan diri untuk mengeluh. Chen Jiu, jika kamu tidak memiliki hantu di hatimu, orang-orang akan bertanya kepadamu apa yang kamu takutkan. Lailak juga bingung. Aku akan mengubahmu menjadi mayat cepat atau lambat. Chen Jiu marah. Dia mendorong cengkeh dan mulai merusaknya dengan penuh semangat. Ah, Chen Jiu, kamu sangat sombong. Aku dimanjakan olehmu. Lailak sangat berguna sekaligus dan tidak mengajukan pertanyaan apapun lagi. Setelah beberapa saat, Lailak pun pingsan. Sebelum pingsan, ia bergumam tidak puas. Manusia bukanlah mayat, mereka bukan mayat. Melihat penampilannya yang tidak responsif, Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan perilinglong lagi di benaknya. Rasa bersalah membuatnya melampiaskan amarahnya saat itu juga. Hei, jika kau telah mendapatkan nilai jasa yang cukup, kau harus menjauh dari Taman Taiping. Desahnya, Chen Jiu membuat keputusan secara diam-diam. Aku benar-benar takut bahwa dalam jangka panjang, kekuatan tertingginya akan hancur di tubuhnya. Melihat Lailak yang tertidur dengan bahagia di depannya, Chen Jiu mengalihkan pikirannya. Ia merasa bahwa hidupnya sangat cemerlang. Taman Taiping saat ini untuk keuntungan hanyalah kompromi sementara. Sebagai seorang suami besar, ia harus menanggung penghinaan dan menanggung beban berat serta menderita. Seribu mayat, nilai jasanya belum pernah terjadi sebelumnya, mencapai level 100 triliun, mencapai sepersepuluh dari permintaan untuk promosi paksa. Memasuki Jiu Longji, mendengarkan pencapaian yang dilaporkan oleh Naga, suasana hati Chen Jiu yang tadinya sedikit negatif pun sirna dan menjadi bersemangat kembali. Apa yang bisa saya tukarkan dengan begitu banyak nilai pahala? Terima kasih telah menonton!